Inilah tempat kejadian perkara terjadinya ledakan pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Kalau dilihat saat ini kondisinya sudah tidak terpasang garis polisi dan warga juga sudah mulai bisa menggunakan jalan raya yang ada di sebelah tempat kejadian perkara. Walaupun warga sudah bebas menggunakan jalan yang ada di sini namun dari polisi tepatnya Brimopolda Metro Jaya masih terus berjaga di sekitar lokasi. Tadi juga olah TKP sudah selesai dilakukan makanya garis polisi juga sudah diangkut oleh pihak dari polisian dan berdasarkan hasil olah TKP sementara menyebutkan bahwa ledakan tersebut yang terjadi pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat karena ledakan petasan. Dan berikut pernyataan dari Kapolda Metro Jaya. Ini kan masih proses awal, masih proses kita nanti akan melakukan penyelidikan, tentu ada tahapan-tahapan yang akan kita lakukan. Yang pertama nanti kita melihat dari CCTV siapa yang menaruh di sana, tentunya masih berhasil waktu ya. Sementara ini dari hasil olah TKP yang dilakukan oleh teman-teman dari Jibom itu adalah petasan. Selanjutnya polisi akan menyelidiki siapa dalam dibalik ledakan yang terjadi pada malam hari ini. Dan dengan adanya insiden ini, tidak ada korban jiwa. Tim Liputan melaporkan untuk NET.